Intro Selamat pagi saudara-saudara yang berkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Kesehatan dan sukacita kiranya selalu ada di dalam kehidupan kita semua Pada pagi yang indah ini, marilah kita bersama-sama untuk membaca dan merenungkan berman Tuhan Namun sebelumnya, marilah kita bersama-sama berdoa untuk memohon bimbingan Tuhan Alah Bapak kami yang ada di surga, kelepuji dan syukur kami menaikkan kehadiratmu ya Bapak Atas kelimpahan berkat Tuhan di sepanjang kehidupan kami hingga saat ini Perkenalah kiranya kami untuk membaca dan merenungkan firmanmu Bimbing kami untuk bisa mengerti akan kehendakmu Dan mampu menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kami sehari-hari Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Ada pun firman Tuhan yang akan kita baca pada saat ini Diambil dari Lukas 2 ayat 10 sampai dengan yang ke-11 Yang demikian firmanya Lalu kata malaikat itu kepada mereka Jangan takut Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Yaitu Kristus Tuhan di kota Daud Shadora-shadora yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Ketika kita membaca tentang kisah kelahiran Yesus Saya melihat ada tiga kelompok orang yang berusaha mencari Yesus Mereka ada dalam satu jalan Satu tujuan Yaitu sama-sama ingin mencari keberadaan Yesus Namun mereka memiliki motivasi yang berbeda-beda Yang pertama adalah para gembala Setelah malaikat memberitakan kabar kesukaan besar itu Kepada para gembala Tentang kelahiran Yesus yang juru selamat itu Maka para gembala bergegas mencari Yesus Dan para gembala ini adalah Kelompok orang yang pertama mendapati bayi Yesus Dan menyambut kelahiran Yesus itu dengan penuh sukacita Penuh kegembiraan Kembala dipilih Allah sebagai gambaran orang biasa Kederhana Jujur serta rendah hati Yang kedua adalah kelompok orang majus Kisah tentang orang majus ini adalah kisah tentang kasih Juga tentang penyembahan dan pemujaan Selain itu juga tentang pengorbanan tentunya Orang majus ini mewakili kaum lingrat dan jendikiawan yang ada pada saat itu Mereka adalah kelompok orang-orang kaya Terpelajar dan memiliki pengetahuan tinggi Tuhan mengasihi mereka Tuhan juga lahir buat kelompok seperti yang diwakili oleh orang-orang majus ini Tuhan bahkan memberikan tanda istimewa Seperti kemampuan dan kecakapan mereka Dalam dunia berbintangan Yaitu melihat bintang khusus yang ditunjukkan kepada mereka Dan menuntun mereka untuk menemukan Yesus Orang majus mempergunakan kepandean mereka untuk mempelajari tentang Mesias Dan mereka sangat bersuka cita ketika Semua nubuat itu telah dikenapi Ketika mereka menemukan Yesus Mereka segera sujud menyembah Dan mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur Itulah sebabnya dari orang majus ini Saya belajar tentang Persembahan, penyembahan, dan pemujaan kepada Tuhan Yesus Kristus Kelompok yang ketiga adalah Herodes Jika para kembala dan orang-orang majus siap menyambut kelahiran Yesus dengan suka cita Maka keadaan yang bertolak belakang Justru terjadi dalam kehidupan tokoh yang ketiga ini Yaitu Herodes Ia tidak siap menyambut kelahiran Yesus Ia bahkan menyambut kelahiran Yesus dengan ketakutan Kekuatiran Ia takut tersaingi dengan lahirnya Yesus ini Herodes mencari Yesus bukan untuk sujud menyembah Akan tetapi untuk meminasakan Yesus Ia berpikir bahwa posisinya sudah terancam Itu sebabnya ia menyambut Yesus dengan ketakutan Dan ketika tidak segera mendapati bayi Yesus Dan merasa putus asa Maka Herodes mengeluarkan peraturan untuk membunuh semua bayi laki-laki Yang berumur dua tahun ke bawah Mungkin ada yang berpikir Mengapa Herodes tidak melihat bintang yang dilihat orang Majus Mengapa ia tidak mendengar berita nata dari para malaikat Seharusnya ia bisa melihat dan mendengar hal itu Tetapi ia tidak mempunyai mata untuk melihat Dan telinga untuk mendengar Herodes adalah gambaran orang-orang yang menyambut nata dengan kesedihan dan ketakutan Gambaran orang-orang yang tidak merasa luka cita Marilah di hari natal ini kita merefleksikan diri kita Dari ketika sikap hati dalam menyambut natal ini Mari kita koreksi diri Ada di pihak manakah kita Apakah seperti para gembala yang menyambut nata dengan suka cita Dan ketaatan untuk memenuhi panggilan Tuhan Apakah seperti orang Majus yang dengan hati tulus datang kepada Tuhan Yesus Bahkan memberikan persembahan yang terbaik baginya Atau justru seperti Herodes yang dengan pesimis Penuh dengan ketakutan dalam menyambut nata Tuhan ingin mengubah semua Herodes seperti para gembala dan orang Majus Kiranya Tuhan senantiasa menuntun dan memampukan kita semua Untuk menyambut Yesus dengan penuh suka cita Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!